Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merupakan perlindungan dari segala keburukan, yaitu benteng pertahanan seorang muslim dari setan, jin, serta penyakit ain, sihir, maupun hasad. Rasulullah s.a.w. telah mengabarkan kepada kita bahwa Al-Quran dapat mengeluarkan jin dari tubuh manusia. Jin ada yang kafir dan beriman, yang melaksanakan ibadah sholat, puasa, dan menunaikan kewajiban lainnya. Adapun jin yang kafir, mereka tidak sholat dan bermusuhan dengan manusia. Akan tetapi tipe budaya mereka di depan Al-Quran sangatlah lemah. Maka jika salah seorang dari kita terkena sihir atau hasad, hendaknya untuk meminta perlindungan kepada Allah azza wa jala. Allah s.w.t berfirman A'udhu Billahi minasyaitanirajim A'udhu Billahi minasyaitanirajim A'udhu Billahi minasyaitanirajim A'udhu Billahi minasyaitanirajim Mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Suleiman. Suleiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diterunkan kepada dua malaikat di negeri Babylonia, yaitu Harud dan Marud. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, Sesungguhnya kami hanyalah fitnah atau cobaan bagimu. Oleh sebab itu, janganlah kufur. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu, apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya, kecuali dengan izin Allah s.w.t. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Sungguh mereka benar-benar sudah mengetahui bahwa siapa yang membeli atau menggunakan sihir itu, nisya tidak akan mendapatkan keuntungan di akhirat. Sungguh buruk sekali perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir jika mereka mengetahuinya. Maka sebagai seorang muslim, hendaknya kita selalu meyakini bahwa tidak ada yang akan menyakiti kita, kecuali atas izin Allah s.w.t. Allah s.w.t. memiliki hikmahnya dalam hal tersebut. Maka yang paling mungkin dilakukan oleh manusia dan jin, hanya akan tercapai atas kehendak Allah s.w.t. Karena segala urusan ada di tangan Allah. Itulah sebabnya kita harus berserah diri kepada Allah s.w.t. dengan doa, fikir, khusyuk, dan tunduk. Serta berlindung kepada Allah s.w.t. agar dijauhkan dari setan dan jiwa yang mengajak kepada gejelekan. Maka pada saat itu, insya Allah, sihir tidak akan membahayakan kita. Jika dalam tubuh seseorang terdapat jin, maka akan ditemukan gejala-gejalanya. Di antaranya adalah sering mimpi buruk atau masalah yang terjadi pada permulaan tidur, seperti mimpi yang menakutkan, yaitu jatuh dari tempat yang tinggi, atau orang tersebut mendengar suara-suara yang memanggil namanya, dan tidak ada seorang pun yang mendengar selain dirinya. Atau tertundanya urusan dunia, seperti pernikahan, pekerjaan, atau jika Anda merasakan kehadiran dua jiwa dalam satu tubuh. Atau keserupan dan keluarnya jin pada lidah orang yang merasukkan jin, baik pada saat dudukyah atau di luar itu. Atau kamu memiliki perilaku aneh, seperti beberapa kata yang keluar ternyata sadar. Atau kamu menemukan gerakan di dalam tubuh, seperti gerakan di perut atau kaki. Seolah-olah ada sesuatu yang aneh bergerak. Atau kamu menjadi terganggu, pada saat Al-Quran, sholat, atau adhan. Atau kamu menemukan ada sesuatu keluar atau mencoba berbicara, bahkan mencelak, menghina, atau mengejek. Bahkan gejang-gejang di anggota tubuh. Maka tanda-tanda ini memberi tahu kita, bahwa ada jin yang terdapat dalam tubuh. Allah SWT dan Rasulnya telah mengabarkan kepada kita, bahwa di dalam Al-Quran, terdapat surat yang dapat mengularkan jin dari tubuh kita. Yaitu dengan membaca atau mendengarkan surat Al-Baqarah. Karena hal itu, dewat menjaga manusia dari sihir dan mengusir seitan dari rumah. Dari Abu Umamah al-Bahili radiyallahu anhu, ia berkata, Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Bacalah Al-Quran, sebab ia akan datang pada hari kiamat kelak sebagai pemberi syafaat kepada pembacanya. Bacalah dua tangkai bunga indah, yaitu surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran, sebab keduanya akan datang pada hari kiamat laksana penaung atau seperti awan pelindung, atau seperti kelompok burung yang membeberkan sep-sepnya dan membela pembaca keduanya. Maka bacalah surat Al-Baqarah, sebab di dalamnya terdapat keberkahan, sedangkan meninggalkannya adalah kerugian. Bahkan para pelaku kebatilan, para ahli sihir pun tak mampu menembusnya. Sehingga surat Al-Baqarah dapat mengusir seitan dari rumah. Rasulullah SAW bersabda, Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya setan akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Maka barang siapa yang kemasukan jin dalam tubuhnya, ia harus berikhtiar atau bersungguh-sungguh dalam beribadah, memperbanyak istighfar dan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, senantiasa membaca dikir pagi petang, menunaikan solat berjamaah pada waktunya, memohon pertolongan kepada Allah SWT, membaca surat Al-Mu'awwizatain, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas, ayat kursi dan surat Al-Fatihah. Karena ayat-ayat dan surat-surat ini dapat mengusir jin, membebaskan diri dari sihir, dan merupakan penyembuhan bagi yang menginginkan kesembuhan dengan atas izin Allah SWT. Demikian video ini kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wallah wa ta'ala a'ala, wa sallallahu wassalam wassalam bla relationship, wa ala ahli wa sahbihi wa jema'in, wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam.